Mengetahui sudah ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri karena telah membawa lari uang sebesar 25 juta rupiah miliknya Seorang pengusaha di Palembang akhirnya melaporkan kasus penipuan proyek Corbeton ke polisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya Ramadan, masyarakat Sumatera Selatan yang tercinta Ramadan selalu menjadi momentum kebersamaan bagi kita Kebersamaan dalam menjalankan ibadah, merekatkan silaturahmi dan menggapai ridho ilah Hanya saja kebersamaan kita pada dua tahun Ramadan terakhir Harus dijalani dengan cara berbeda Sampai yang biasa harus lapan saat terawih Sekarang harus direnggangkan Kegiatan berkumpul selama Ramadan harus kita batasi Sebagai bagian dari ihtiar, pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 Dengan harapan pandemi di Sumatera Selatan segera berakhir Maka dari itu, di bulan yang baik ini Kami memohon dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat Agar di bulan Ramadan tahun depan Kita dapat jalani bersama-sama lagi Memadati masjid-masjid Serta memeriakan kembali bulan yang penuh berkah Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga Allah SWT Meredoi ihtiar kita Mengijabah doa-doa kita Serta menerima ibadah kita Selama bulan Ramadan ini Wabilai taubik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dijanjikan bisnis membangun proyek Corbeton Kini hanya menjadi angan-angan bagi Efran Adinata Pengusaha berumur 37 tahun Pasalnya uang sebesar 25 juta rupiah miliknya Sudah hilang setelah ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri Berinisial CA Peristiwa tindak pidana penipuan itu Terungkap setelah Efran Adinata Yang merupakan warga jalan pelita Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan ini Membuat laporan kepolisian di Polres Tabes, Palembang Dalam laporannya kamis malam Korban menjelaskan kejadian yang dialaminya tersebut Terjadi pada tanggal 3 Maret 2021 lalu Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Di Jalan Raja Wali Tepatnya di sebuah cafe Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang Awalnya korban mengenal terlapor pada tahun 2020 lalu Pada Februari 2021 Terlapor menghubungi korban Untuk bertemu di kota Palembang Terlapor mengajak korban Untuk berbisnis membangun proyek corbeton Di kota Palembang Lantaran tertarik dengan bisnis itu Korban akhirnya yakin Dan menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah Kepada terlapor CA Terlapor berjanji proyek tersebut Akan berjalan pada tanggal 1 April 2021 Namun setelah ditunggu Sampai tanggal yang dijanjikan Ternyata proyek tersebut Tidak berjalan Ini Saudara Carma Kenapa itu kak? Penipuan Penipuan uang saya Itu gimana itu bisa kita ditipu ya? Saya dijanjikan proyek Ternyata proyek itu tidak ada Sampai batas waktu yang ditentukan Proyek apa itu kak? Katanya proyek dari PENCO Katanya dia dapat jatah Jalan apa gimana? Iya jalan Jadi kita setelah uang dengan dia berapa gak? Sekitar 25 25 apa? Juta Ini kita sempat hubungin dia? Iya kita sempat hubungin Nomor kita di blokirnya BA kita di blokir Ditelepon gak diangkat Di SMS gak dibalas Lantanan proyek corbeton tidak berjalan Korban pun mengajak terlapor bertemu Pada tanggal 7 April 2021 Ketika bertemu Terlapor berjanji akan mengembalikan uang korban Pada tanggal 14 April 2021 Dan mengaku proyek yang dia janjikan Batal berjalan Jadi terlapor mau mengembalikan uang korban Memang sejak tanggal 1 April lalu Korban sudah curiga Karena proyeknya tidak berjalan Sampai laporan ini dibuat Uang korban belum dikembalikan Dan seluruh kontak korban Sudah diblokir oleh terlapor Saat ini laporan korban Tentang tindak pidana penipuan Telah diterima oleh pihak kepolisian Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Atau SPKT Polrestabes Palembang Dari Palembang Sumatera Selatan Tim Liputan Palembang Baru mengabarkan